Intro Deklarasi siswa terang bangsa Di dalam nama Tuhan Yesus Berikan kepadaku hikmat seperti Daniel Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf Dalam nama Tuhan Yesus Sesuai firmanmu yang berkata Barang siapa kekurangan hikmat Hendaklah ia meminta daripada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Tahun ini kecerdasanku akan dilipat gendakan oleh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Aku akan semakin cemerlang Di sekolahku aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Akan muncul dari hidupku Panggilan untuk menjadi generasi YOL Yang penuh dengan api Tuhan Dan militan dalam Tuhan Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir jaman Lewat hidupku pelajar di kota Sion Akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri Kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau Demi nama Tuhan Yesus Semua jadi dan genap Amin 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 Halo adik-adik Apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa dong ya Oke Sebelum kita mau mendengar sebagian dari firman Tuhan Kakak mau ajak kita semua untuk menyiikan satu buah lagu ya Kita mau sembah Tuhan Kita mau lipat tangannya Untuk matanya kita sama-sama memuji Tuhan Sampai jumpa Betapa aku mencintai Segala yang tak terjadi Tak perasaan diri Jalan dihidup ini Selalu menyertai Betapa aku menyadari Di tengah hidupku ini Kau selalu memberi Rencana terbaik Rencana terbaik Oleh karena kasih Bapak Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai Bagai Omas yang murni Kau membantu Bapak 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 Yang tiada Yang tiada Yang tiada Pernah berhenti Betapa aku mencintai Segala yang tak terjadi Segala yang tak terjadi Menyedari 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 Di dalam hidupku ini Menyedari Kau selalu memberi Menyedari Rencana terbaik Menyedari Oleh karena kasih Oleh karena kasih Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bapak Bagai Omas yang murni Kau membantu Berjana Hatiku Bapak Ajar ku Mengerti Semua kasih Yang selalu Memberi Bagai Air Menyalir Yang tiada Pernah Berhenti Bagai Air Menyalir Yang tiada Yang tiada Pernah Berhenti Halo adik-adik ketemu lagi sama kafania Nah kemarin ini kan udah pada janji pada baca Alkitab gak nih tiap hari Nah Pema hari ini kakak mau sharing tentang Jehova Shalom Siapa yang tahu apa itu Jehova Shalom Ya betul sekali Jehova Shalom adalah Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita Nah Adik-adik suka gak sih misalkan disini punya suatu hobi Misalkan ada yang suka jadi youtuber Atau suka masak Nah cuman ada Ada juga Pada saat adik-adik ngelakuin hobi-hobi tersebut Ada juga orang-orang yang ngomongin Kalau misalkan ah Kamu jelek gitu Atau ah masakan kamu gak enak Nah ada gak sih yang Orang-orang juga yang ngomongin kayak gitu Nah disini kakak mau kasih tahu Kita jangan pernah jatuh Cuman karena Perkataan negatif dari orang lain Orang-orang itu Cuman sirik aja mungkin Sama kalian Adik-adik tahu gak sih sebenernya Apa senjata rahasia dari Golia Golia itu kan tubuhnya besar Nah Tau gak apa senjata rahasia dari Golia Maka bacain ya 1 Samuel 17 Ayat 10-11 Dan ayat 24 Mula kata orang Filistin itu Aku menantang hari ini barisan Israel Berikanlah kepadaku seorang Supaya kami berperang seorang Melawan seorang Yang kesebelas Ketika Saul dan segenap orang Israel Mendengar perkataan orang Filistin itu Maka cemaslah hati mereka Dan sangat ketakutan Ayat yang 24 Ketika semua orang Israel Melihat orang itu Larilah mereka Daripadanya Dengan sangat ketakutan Nah Jadi Senjata utama dari Golia itu Adalah Menebar rasa takut Jadi Karena Si Golia itu Tubuhnya besar Gede Terus Dia menantang Cara Dia ngomongnya Menakutkan Sampai Bikin Orang Israel Ketakutan Nah Sebenernya Rasa ketakutan itu Yang Membuat orang Israel Gak berani Melawan Golia Di Proverbs 12 Ayat 25 Worry Wage Us Down A cheerful word Fix it up Jadi Rasa takut itu Membuat kita Down Membuat kita Takut Tapi Kata-kata yang Bahagia A cheerful word Bikin kita Lebih bersemangat Nah Jadi jangan takut Gak usah takut Sama kata-kata Gak Anxiety Kemudian Balik lagi Firman Tuhan Nah Ada lagi nih Di Yohannes 14 Ayat 27 Damai sejahtera Aku tinggalkan Bagimu Damai sejahteraku Kuberikan Kepadamu Dan Apa yang kuberikan Tidak Seperti yang diberikan Oleh dunia Kepadamu Janganlah Gelisah Dan Gentar Hatimu Jadi kita jangan takut Sama apa kata orang Kita harus Percaya sama diri kita sendiri Yang ada di luar kita Gak bisa mengalahkan Apa yang ada di dalam Jika yang ada di dalam kita Kuat Jadi ayo adik-adik Bangun Rasa percaya diri kalian Bangun apa yang di dalam kita Jangan takut sama apa kata orang Di 2 Petrus 1 ayat 2 Kasih karunia dan damai sejahtera Melimpahi kamu Oleh pengenalan akan Tuhan Allah Dan akan Yesus Tuhan kita Jadi tau gak Siapa jagoan kita Nomor 1 Itu Tuhan sendiri Nih kakak coba ilustrasiin ya Ini ada suatu Ada Cairan Terus kalo misalkan ini Balon tuh udah dikisi air sama kakak Anggeplah Balon ini adalah kita Dan yang di dalam ini adalah Tuhan Kita udah masukin Tuhan ke dalam kita Nah pada saat ada tekanan Adik-adik semua ada Ada Gagal Jatuh Terpuruk Dibilangin orang jelek Ditekan Terus kebawah banyak masalah Nah kita jangan menyerah Kita harus balik lagi kayak Balon ini Kita tetep ngambang dan terapung keluar Jangan pernah takut Jangan Jangan terus malah di bawah Di bawah Di bawah Kalian di tekan Harus tetep ngambang di depan Harus terus meluap ke luar Jangan takut akan segala masalah yang pernah ada dalam hidup kita Terus Apapun permasalahannya Jangan pernah menyerah Gak menyerah itu adalah Saat gagal Saat jatuh Adik-adik tetap mencoba Sampai dengan berhasil Jadi Gak ada tuh Kamus gagal Gak ada Kamus jatuh Kalian harus berhasil Sampai mencapai Apa yang kalian mau Nah gimana sih Kak Supaya dapat damai sejahtera itu sendiri Yang pertama kita harus jaga hati Di Amsal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kuas padaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Kalian adik-adik harus jaga hati Gak boleh besar Gak boleh geram Gak boleh marah Harus jaga hati Terus gimana sih Kak Supaya kita gak takut lagi nih Susah kak mengatasi rasa takut itu Yang pertama Kalian ada 3 step Yang pertama Talks to your friend or family Kalian bicarain Permasalahan ini Hama Temen-temen Atau sama keluarga kalian Terutama saat pandemi Kan kalian Banyaknya ketemu Hama keluarga Bilang Mami aku tuh gini Kok mam aku tuh masak Tapi dibilangin gak enak Kurangnya apa ya Gitu Kalian bicara sama temen kalian Bicara sama keluarga kalian Pasti kerasanya jauh lebih enak Dan saat kalian bicara sama orang lain Mungkin siapa tau ada solusi dari Permasalahan kalian Terus yang kedua Talks to your father Father yang disini Yang dimaksud tentang Tuhan kita ya Di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 Berkata Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa Dan permohonan dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Jadi kalian berdoa Dan memohon sama Tuhan Bicara sama Tuhan Pasti Tuhan akan kasih kamu damai sejahtera Biar gak takut lagi Terus yang terakhir yang tiga Talks to your feelings Nah disini adik-adik harus Berusaha sendiri Dimana Markus 14 ayat 36 berkata Ini adalah Tuhan Yesus mau disalinkan Katanya Ya Aba ya Ya Aba ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini dari padaku Tuhan sampai takut banget loh waktu itu Tuhan sampai berkeringat darah waktu itu Tuhan pengen Aduh Tuhan kalau boleh diambil aja nih cawan ini Aku takut banget gitu Tetapi Tuhan berkata disini Janganlah apa yang aku kehendaki Melainkan apa yang engkau kehendaki Jadi disini balik lagi Kita harus Harus bisa berkata pada diri kita sendiri gitu Tuhan Biar rencana engkau aja yang terjadi gitu Ayo perasaan jangan takut Ayo jangan menyerah Bangkit bangun Kemudian di 1 Yohanes 4 ayat 18a Di dalam kasih Tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna Melenyapkan ketakutan Jadi disini Kakak mau ajarin dari Teman-teman semua Buat jangan takut Bersarah sama Tuhan Dan bener-bener Bikin Tuhan itu Sumber damai sejahtera kita Kita berdoa ya Kita berdoa ya Bareng-bareng Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Buat segala kebaikanmu Tuhan buat sepanjang hari ini Terima kasih Buat satu pelajaran lagi Yang kau berikan Buat setiap kami Buat kami bisa Jangan menyerah Jangan takut Buat setiap keadaan Kalaupun Tuhan Ada orang-orang yang Membuat kita jatuh Membuat kita sedih Membuat kita kecewa Biar Tuhan Kau sendiri yang jadi sumber Pengharapan buat kami Buat kami Tuhan Tidak menyerah Buat segala apa yang Kami lakukan Tuhan Buat kami bisa tetap percaya Bahwa Kau adalah Jalan Jalan Kebenaran buat kami Tuhan Tuhan Ajar kami Jangan takut Ajar kami Tuhan Menjadi anak yang berani Menghadapi Setiap permasalahan Yang ada di depan Buat kami Tuhan Menjadi anakmu Yang keberadaan Bapak Terima kasih Tuhan Kami serahkan Doa yang sederhana ini Kedalam tanganmu Puji Tuhan Haleluya Amin Udah jangan takut lagi ya Teman-teman Harus kaya Balon yang tetap Mengapung Walaupun dikasih tekanan Oke Bye-bye Masmur 91 Ayat 1-16 Dalam Lindungan Tuhan Orang yang duduk dalam Lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Alahku yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap Kedasiatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan mengincak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Amin